KWAN LIM TENG Hingga saat ini kelenteng tersebut masih berdiri kokoh dengan nama wihara Dharma Bhakti yang sering disebut warga sekitar dengan kelenteng petak sembilan. Persiapan yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang merayakan Imlek adalah datang ke kelenteng untuk bersembayang. Mereka mulai membakar hyo, berdoa dan menyalakan lilin dalam tradisi sembayang. Umat yang berdoa di sana menyampaikan harapan mereka kepada para dewa yang mereka sembah. Dalam tradisi menjelang Imlek terdapat juga upacara melepas burung pipit. Pelepasan burung hanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak makan burung. Hal ini dipercaya bahwa ada dosa yang ditanggung apabila melanggarnya. Warga Tionghoa mempercaya melepas burung memiliki arti membebaskan diri dari kesulitan dan keterpurukan. Tradisi masyarakat Tionghoa untuk berkunjung dan berdoa di kelenteng ini masih akan terus meningkat hingga perayaan Imlek menyambut tahun baru kuda yang jatuh pada hari Jumat 31 Januari 2014.